Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di video pembelajaran pemograman PHP bersama saya Nasrul ada video kali ini kita akan membahas tentang data kolektif atau rei dalam PHP baik teman-teman apa itu rei rei merupakan data kolektif ya yang merupakan suatu tipe data yang berisi dari kumpulan nilai atau tipe data lain misalnya nanti seperti integer string number boleh dan seterusnya rei ini nanti teman-teman berguna untuk menampung sebuah data yang tentunya datanya lebih dari satu contohnya ya buah-buahan dikumpulkan dalam satu keranjang makanan dikumpulkan dalam satu wadah itu ya barang-barang dikumpulkan dalam satu gudang dan seterusnya jadi rei ini menampung banyak data intinya seperti itu rei merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sebulan data dalam satu tempat tadi contohnya sudah ya rei ini nanti merupakan pemetaan mapping antara key dan value jadi setiap nilai setiap value di dalam rei nanti memiliki key seperti konseptual database setiap tabelnya ada primary key nya seperti itu jika tidak di definisikan key nya atau indeksnya maka indeksnya maka indeksnya dimulai dari 0 nah ini teman-teman ya ada data satu data dua data tiga sampai data terakhir ya elemen pertama ya atau data pertama indeksnya 0 jika tidak di definisikan by default yang indeksnya atau key nya dimulai dari 0 data 2 1 indeksnya atau key nya data tiga indeksnya 2 dan seterusnya keren teman-teman secara bagian besar ada dua bagian besar yang pertama rei satu dimensi atau dikenal dengan karei skalar yang kedua yang lebih dari satu dimensi atau multi dimensi yang disebut dengan rei asosiatif seperti looping ya ada looping ya teman-teman satu dimensi di dalam looping ada looping lagi ya nested loop gitu ya dalam pemograman kita kenal dalam looping ada looping lagi rei juga demikian maka ketika sebuah rei memiliki di dalamnya ada rei lagi maka rei tersebut lebih melebihi satu dimensi yang kita kenal istilahnya dengan rei asosiatif ya seperti itu kalau satu dimensi skalar misalnya kumpulan buah-buahan di dalam kulkas ada misalnya apel jeruk ya semangka melon ya itu satu dimensi kalau lebih dari satu dimensi misalnya ya teman-teman ada Liga Inggris Liga Inggris ada klub-klubnya nanti masing-masing klub-klub memiliki banyak pemain itu tapi sudah kumpulan yang melebihi satu dimensi ya misalnya Manchester United nanti ada pemainnya siapa Manchester City pemainnya siapa gitu ya Liverpool pemainnya siapa saja nah itu sudah melebihi apa teman-teman satu dimensi ya gitu ya teman-teman ya yang penjabaran rei kurang lebih ada dua bagian besar ya rei satu dimensi ini teman-teman cara mendefinisikannya banyak sekali yang pertama dengan fungsi rei jadi variabel A teman-teman ya nanti diimpun dalam sebuah rei rei 60 70 80 60 value nya indeksnya 0 key nya 71 82 ini cara pertama cara kedua ya dengan simbolnya kurung siku jadi kalau anda buka tutup kurung siku itu menandakan sebuah rei rei 60 A kurung siku 70 A kurung siku 80 atau menggunakan incremental i dimulai dari 0 ya seperti key nya yang dimulai dari 0 ya lalu i plus plus berarti satu elemen pertama dengan key 0 60 kedua 70 ketiga 80 tapi indeksnya tetap dimulai dari 0 ketika teman-teman ingin mencetak ya sebuah elemen maka tinggal menyebutkan key nya misalnya mau catat 80 80 key nya 2 berarti eho A2 kalau mau catat 70 eho kurung siku 1 ya karena 70 key nya atau indeksnya dimulai dari indeksnya adalah 1 baik itu ya tentang rei satu dimensi atau skala lalu ada juga yang lebih satu dimensi ini contohnya dua dimensi ya di sini ada rei 60 70 80 ya key nya 0 40 50 key nya 1 terusnya ada rei baru lagi 90 10 20 30 key nya 2 jadi impunannya ada 3 nanti di apa teman-teman di impun dalam variable X yang berupa rei jadi ekor rei di dalamnya impunan lagi ya kalau yang satu dimensi ya dia skala satu dimensi ya rei 60 70 80 ini dalam satu wadah saja tapi yang dua dimensi atau lebih dari satu dimensi atau asosiatif istilahnya yang dia merupakan sebuah impunan X ada kurung siku nya ya lalu ternyata di setiap elemennya teman-teman ada rei lagi maka ada rei di dalam rei yang disebut dengan rei dua dimensi atau yang dikenal dengan rei asosiatif gitu ya nanti memanggilnya begini misalnya mau cetak 40 40 berada di di key pertama ya nolnya ya himpunan di key pertama atau himpunan kedua gitu ya nah 40 ternyata teman-teman di sini berada di dalam sebuah rei kumpulan rei dua atau indeks nomor satu lalu di dalam rei nya 40 50 dia berada di urutan pertama atau indeksnya berapa nol demikian ya teman-teman tentang rei dua dimensi atau rei asosiatif baik untuk lebih jelasnya di sini ada contoh penggunaan rei skalar misalnya pepaya mangga pisang jambu ya ini seperti lagu ya pepaya mangga pisang jambu gitu ya di himpun dalam satu keranjang nama variabelnya adalah arbuah jadi di sini dengan metode apa namanya kurung siku ya kalau yang dahulu dengan menyebutkan fungsinya rei buka tutup kurung ini kurung siku ya kalau di java di python ya itu menuliskannya dengan tutup kurung kurawal ya kalau di mana PHP seperti ini ya kalau teman-teman ingin mengganti sebuah elemen rei misalnya buah dua ki dua apa pepaya kan nol angka satu pisang dua nah gitu ya di elemen ketiga berarti kinya indeksnya dua diganti dengan jeruk misalnya buah pisang udah busuk mau diganti dengan buah jeruk ini dijual oleh penjual yang dimasukkan ke dalam keranjang oh berarti pisang yang kinya atau indeksnya nomor dua akan diganti dengan teman-teman kalau ingin menghapus ya sebuah buah karena sudah busuk mungkin tapi tidak ada gantinya harus dibuang di dalam keranjang maka fungsi untuk menghapus sebuah elemen rei ya anset semuanya juga bisa dihapus tapi kalau hanya satu elemen sebutkanlah elemen indeks keberapa ya jambu kalau kita lihat teman-teman nol pepaya satu mangga dua pisang eh pisang sudah diganti jeruk ya nah tiga adalah jambu elemen keempat busuk dihapus maka anset ar buah tiga ya nah untuk menambah buah-buah baru di dalam keranjang nanti seperti metode kedua ya pembuatan rei cukup ya ar buah buka tutup kurung siku buah naga ar buah buka tutup kurung siku belimbing dan seterusnya dan seterusnya maka teman-teman nanti kinya buah naga ya adalah nomor empat kenapa enggak nomor tiga kan nomor tiga dihapus nah seperti id di dalam database kalau sudah dihapus hilang selamanya indeks array ya yang nanti by default dimulai di nol ketika dihapus maka hilang selamanya ya seperti id di database ya maka nomor tiga hilang selamanya id-nya akan diganti dengan nomor baru ketika contohnya sebuah mahasiswa sudah lulus seorang mahasiswa sudah lulus maka nomor induknya tidak akan digunakan oleh mahasiswa baru dibuatkanlah nomor induk baru demikian juga dengan indeks dari array ketika sudah terhapus hilang selamanya akan dibuatkan ya indeks baru ya nanti ingin nomor urut gimana pak ya berarti nanti dengan konseptual incremental ya atau menambah nomor satu-satu nah teman-teman untuk mencetak ya sebuah array maka kita bisa gunakan fungsi looping lanjutan yaitu foreach ya kalau kemarin di video sebelumnya sudah kita pelajari looping dengan fore looping dengan while nah khusus array nanti ada fungsi khusus untuk melooping datanya yaitu foreach ya ar buah adalah array nya dialiaskan as buah maka eho nya nanti buah dolar buah konket buah ini artinya aliasnya tidak ar buah karena array itu pemataan key dan value nah teman-teman kita harus mengaliaskan kalau hanya mencetak value nya saja maka teman-teman tidak ada pasangan key dan value as nya aliasnya value nya saja value nya misalnya aliasnya buah dari ar buah jika ingin ya teman-teman mencetak key nya juga misalnya pengen tau pepaya key nya 0 ya mangga 1 nanti kita perlu membuka ya maka ya teman-teman nanti foreach ar buah as nya ada mapping ada pemetaan key dan value nanti pengaliasannya bebas key aliasnya dolar id untuk memetakannya key dan value simbolnya sama dengan lebih besar jadi untuk memetakkan key dan value di dalam array yang dengan simbolik ya sama dengan lebih besar berarti yang kedua buah adalah alias dari value yang tadi teorinya array merupakan pemetaan key dan value jika tidak didimisikan maka key nya dimulai dari 0 nanti kita buktikan apakah pepaya key nya atau indeks nya dimulai dari 0 nanti kita buktikan setelah itu dicetak eho buah dengan key id ini merupakan alias dari key nya adalah buah dolar buah nah dolar buah merupakan variable alias dari value array ar buah baik teman-teman kita buktikan kita akan contohkan yang pertama adalah array skalar array 1 dimensi kita buka visual code nya lalu kita buka project kita kemarin PHP basic ya pada video sebelumnya projectnya PHP basic ya teman-teman saya close all dulu semuanya ya baik kita buat ya ar buah atau data buah ini kan ada data siswa ya nama filenya bebas teman-teman ya misalnya data buah.php ya seperti biasa untuk penanda scripting PHP diawali dengan tanda tanya PHP lalu teman-teman kita buat array skala atau array 1 dimensi misalnya nama variable nya ar buah tapi nasib teman-teman gak mesti ada ar nya ya ini ar ini mengingatkan kita array ya tapi dalam pembuatannya teman-teman gak usah nanti ya langsung dolar buah boleh juga ya sama dengan kalau metode lama kan pakai fungsi array ini ya nah kita pakai metode yang yang baru dengan kurung siko aja cukup ya seperti lagi ya papaya mangga pisang jambu papaya mangga pisang jambu oke teman-teman teman-teman ya di akhir dengan titik koma ya gitu ya sekarang buah pisang apa udah pusuk diganti buah jeruk berarti untuk menggantinya ar buah ya pisang indeks keberapa kedua karena papaya 0 mangga 1 pisang 2 gitu ya dimulai 0 ya diganti dengan buah jeruk misalnya oke seperti itu titik koma akhir statement lalu buah jambu sudah pusuk tidak ada gantinya fungsi untuk menghapusnya unset unset ya kalau teman-teman begini saja ar buah maka buah-buahan satu keranjang sudah busuk semua dibuang gitu ya tapi kan kita yang busuk hanya buah jambu maka hanya menyebutkan kurung siku buah jambu key-nya nomor berapa? 3 karena papaya 0 mangga 1 pisang diganti jeruk tadi 2 ya nah jambu 3 nah nanti ID atau key nomor 3 hilang selamanya seperti konsep ID di database ya kalau sudah dihapus ID-nya maka hilang selamanya diganti dengan ID baru ini juga diganti dengan key atau index yang baru ya begitu ya teman-teman sekarang kalau ingin menambah buah nanti kita buktikan apakah key nomor 3 masih ada atau tidak caranya teman-teman bagaimana ar buah buka tutup kurung siku tidak disebutin kecuali nanti yang disebutin misalnya kode barang ya seperti itu ya tv tv 14 in kode nya tv maka disebutkan kalau tidak disebutkan maka nanti index nya atau key nya akan dibuatkan yang baru ya dari nomor terakhir kan 3 sudah terhapus hilang selamanya berarti buah baru nanti index nya nomor 4 kita buktikan ya misalnya buah naga ya asal aja teman-temannya akan ditambah dengan buah-buah yang lain saya tambah 3 buah deh ini saya copy paste aja ya buah naga buah belimbing yang kecil-kecil aja ya ya buah belimbing sama buah apel ya ada 3 buah baru ya teman-teman ya baik sekarang kita akan cetak ya dengan fungsi apa for each ya for each nah ini deh ya for each kontrol spasi kita pakai autocomplete nya teman-teman nah variabel nya apa variabel array nya adalah r buah apa r buah r buah alias kita value nya aja dulu berarti key nya gak usah dialiaskan value nya saja alias value nya misalnya buah atau B ya bebas ya aliasnya B maka kita cetak teman-teman ego ya single quote nanti mau pindah baris ya kalau pas di looping ya PR buah spasi ya ponkit dolar apa aliasnya value nya B nah gitu ya teman-teman seperti itu ini mencetak apa key nya saja ah value nya saja mohon maaf ya kita simpan dulu ya lalu kita pastikan xampp nya sudah jalan ya saya jalankan dulu ya pastikan web server nya di jalankan dulu oh belum jalan ya apa c nya my scale nya juga boleh ya lalu kita buka web browser teman-teman yang untuk lokal host apa nama project nya php basic gitu ya tentu saja kalau saya error ya karena nomor pod apache nya sudah diubah error kalau teman-teman cukup php basic kalau saya lokal host ya titik 2 8080 karena nomor pod saya apache nya sudah diubah 8080 ya apa tadi data buah ya klik kanan new tab saja ya perhatikan teman-teman buah tadi pisang diganti dengan jeruk lalu buah pepaya mangga pisang jabu-jabunya busuk ya hilang selamanya key nya nanti juga kita lihat ya lalu ada buah baru buah naga buah belimbing buah belimbing baik sekarang kita cetak key dan value nya untuk pembuktian dari 0 lalu key yang terhapus hilang selamanya diganti dengan key yang baru oke kita kita batasi dengan ini HR ya ehu horizontal rule sebagai pembatas ya antara pencetak re dengan key nya dengan value nya saja yang terakhir key dan value ya oke teman-teman for each ya for each nih ya kontrol spasi for each ya variabel nya r2 variabel re nya r2 key nya dialiaskan misalnya dengan K ya value nya saya aliaskan dengan V ya bebas ya pengaliasnya variabel nya bebas ya maka kita cetak eho nanti pindah baris lagi setiap nyetak boleh BL brick row ya buat dengan index ke apa nih CONCATE apa dollar K ya key nya aliasnya K CONCATE lagi dan buat dengan index 0 nanti buat apa CONCATE ya single quote spasi titik 2 single quote CONCATE lagi nama buahnya nama buahnya value nya dialiaskan oleh variable V nah gitu ya pemetaan key dan value ditandai dengan buka ditandai dengan sama dengan lebih besar jangan lupa titik koma setiap akhir setiap koma gitu ya kita simpan lagi ya sekarang kita lihat kita eksekusi refresh aja ya kata sebelumnya perhatikan ya bener ya papaya 0 1 mangga jeruk 2 nah jamu yang udah busuk tidak ada gantinya di answer tadi hilang selamanya id nya langsung buah naga 4 lompat ya belimbing 5 apel 6 ya demikian ya contohnya teman-teman untuk apa ray skalar atau ray 1 dimensi ya selanjutnya kita akan pelajari ray yang melebihi 1 dimensi yang disebut juga dengan ray associative contohnya diawali dengan kumpulan kumpulan ray skalar yang 1 dimensi nah ini contohnya menarik karena keynya tidak dimulai dari 0 masing-masing value ada keynya masing-masing pegawai 1 misalnya kumpulan pegawai di skalar ya keynya nama nama pertama budi keynya divisi bekerja di HRD keynya gaji ya gajinya 8 juta 8 juta nih ya dan seterusnya sampai pegawai yang kelima ya teman-teman ini seragam ya atau konsisten keynya konsisten untuk nama pegawai keynya nama untuk bagian bekerjanya keynya divisi untuk gajinya keynya gaji gaji ini mengingatkan kita pada konseptual database satu table memiliki kolom nama misalnya ini misalnya tabel pegawai ada kolom nama ada kolom divisi ada kolom gaji nanti memang ini untuk di implementasikan pada database di mana database ada tabel-tabel di dalam tabel ada kolom-kolom seperti inilah kurang lebih nanti yang disebut penggunaan re asosiatif ya nah re asosiatifnya adalah pengumpulan re-re yang sudah kita buat pegawai 1 sampai pegawai 5 dikumpulkan lagi R pegawai ini re ini ada himpunan kumpulan pegawai-pegawai sebenarnya kumpulan pegawai ini adalah re juga berarti ada re di dalam re kita sebut dengan re asosiatif baik teman-teman ya ingetin namanya nama divisi sama gaji untuk keynya nanti datanya bebas ya sama-sama sekarang data pegawai kita buat ya file baru di project php basic data pegawai misalnya gitu ya datapegawai.php ya baik teman-teman ini data buatnya saya close dulu diawali dengan pembuka php penutupnya nggak usah ini karena teman-teman tidak ada html atau nanti kita coba dengan html table biar rapi baik nanti kita tutup ya kita buat dulu re skala satu dimensi ya pegawai pertama ya sampai tiga aja nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya re nah gitu ya keynya ditentukan pertama nama value-nya namanya bebas ya ada spasi belum besar kecil nggak masalah budi santos misalnya misalnya antar elemen re koma ya koma lalu key yang kedua data yang kedua teman-teman keynya misalnya tadi apa keynya apa teman-teman misalnya nama tadi divisi ya oke divisi minus lebih besar divisinya HRD satu aja deh kan contohnya tadi lima ya kita tiga aja nggak usah banyak-banyak satu lagi keynya gaji value-nya gajinya bebas misalnya tadi 8 juta nah gitu ya sekarang kita buat tiga pegawai saja nggak usah banyak-banyak contoh ya ini gajinya ngasal 7 juta gitu ya ini gajinya misalnya 9 juta gitu ya divisinya misalnya ini keuangan gitu ya ini divisinya marketing gitu ya marketing lalu namanya kita ganti yang lain misalnya yang kedua Siti Aminah yang ini misalnya Deden Hamdani jangan lupa ya re-nya variable-nya harus di bedakan B1 B2 B3 3 j ya contohnya oke selanjutnya adalah kita buat re-associative kumpulan re di dalam re ada re lagi nah saya singkat ya re-associative misalnya R pegawai nggak usah ada R-nya nanti sama dengan kurung siku P1 nah P1 kan udah isinya re- sedangkan arah pegawai ini re lagi nah ini namanya di dalam re ada re berarti melebihi satu dimensi atau yang kita kenal dengan re-associative gitu ya ini P2 P3 ya baik teman-teman kita akan mencetak judul polo nah berarti pakai table ya kita buat re skalar satu lagi R judul misalnya untuk judul kolom di table judul kolomnya teman-teman nah ini nggak pakai key dimulai dari 0 tapi kita nggak cetak keynya misalnya nama nama pegawai ya lalu koma apa divisinya apa ini skalar ya lalu gajinya berapa nah tiga kolom ya atau ada nomor urut boleh bikin kolom nomor urut ya judul kolom ya nah gitu ada empat elemen re skalar ya di arjudul baik sekarang untuk mencetaknya kita akan menggunakan konseptual re baik re skalar maupun re asosiatif ya kita kasih judul atau kita contek aja ya struktur table di file latihan sebelumnya misalnya data siswa ya kan sudah ada waktu video sebelumnya ya oke saya mau contek ini aja teman-teman ya table tutup tablenya biar kita nggak buat lagi ya kita paste ini kita ganti dengan apa data oh judulnya belum data pegawai ya asumsinya ini sudah mengetahui konsep table di html ya saya nggak buat lagi data pegawai ya gitu ya ini bebas htmlnya untuk judul kolom kita tidak ketik manual kan judul kolomnya nomor nama divisi gaji ini kan manual ini jangan manual TH nya kita hapus semuanya disisakan satu ada empat kolom ya empat TH di cetak tebal dan di tengah maka kita cetak dengan konseptual array skala art judul ini di eksekusi atau di looping pada TH yang tadinya TH nya satu nanti akan menjadi empat kolom empat TH karena elemen array art judul ada empat ya karena di dalam kita ini di dalam html maka untuk menandakan scripting PHP ditandai dengan buka tutup PHP untuk membedakan mana PHP mana html kita gunakan apa teman-teman for each ya tapi nomor urut belum ada nih boleh kita buat nomor urut eh nomor urut nanti di baris ya sekarang hanya mencetak judul kolom berarti for each sudah ditandai dengan PHP for each nah ini ya kontrol spasi nah kita pakai format nya ya nah variabel nya apa di atas teman-teman art judul ya art judul art judul gitu ya lalu key nya gak usah 0 1 2 3 nya gak usah value nya aja value nya saja ya value aliasnya apa misalnya jdl jadi teman-teman kalau bisa alias judul alias value nya ya nanti hampir sama ya variabel nya dengan variabel kerenya judul jdl gitu ya baik teman-teman blok looping ditandai dengan buka tutup kurung perawal tutupnya bukan disini ya buka kurung perawalnya ya benar nah tutupnya setelah akhir objek looping objek looping nya kan satu kolom satu TH nanti tiba-tiba menjadi empat kolom ya berarti sekedar tutup kurung perawal karena milik PHP kita tandai dengan scripting PHP buka tutup PHP walaupun cuma satu karakter sekedar tutup kurung perawal tapi karena milik PHP di scripting gitu ya nah teman-teman ini tinggal kita eho apa alias value nya jdl nah untuk pengganti eho di dalam HTML apa video sebelumnya tanda lebih kecil tanda tanya sama deh sama dengan tutupnya tanda tanya lebih besar kita masukkan variabel nya pengganti dari eho ya dolar jdl kasih titik koma boleh hasil statement baik ya kita tes ya teman-teman ini wow ini kita hapus dulu deh biar gak rancu ya teman-teman ini di hapus dulu hapus semua deh boleh hapus dulu ya ini hapus nih t body ya pokoknya sisanya t body tutup t body atau t r t d nya nanti di hapus dibuat lagi ya kan konsepnya t head tutup t head terus nya ada tr tutup tr th tutup th di looping ya kita tes dulu satu dulu ya kita buka web browser nya kita refresh php basic nya ya data pegawai klik kanan new tab tab baru perhatikan disini sudah ada nomor nama divisi dan gaji oh ini belum ke tengah ya ini html nya ya html nya ya html nya html nya html nya html nya teman-teman dikasih align center oh iya belum align center kan autocomplete nya align sama dengan center oke gitu ya baik sekarang kita akan loop ya data pegawai nya yang merupakan re associative ya di dalam table body table body berarti buat struktur baris nya dulu apa baris nya t r tutup t r ya lalu teman-teman kolom nya kolom biasa aja jangan t h t h kan dicetak tebal dan di tengah nah kalau kolom biasa apa td 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 tutup td teman-teman asumsinya ini pun sudah mengetahui mengetahui konsep wall table ya di html kolom nya tiga ya eh empat sama nomor urut oke empat sama nomor urut jadi yang tadinya satu baris nanti bisa seribu baris kenapa tergantung datanya udah di input berapa saya baru meng input tiga apa tiga pegawai maka teman-teman saya akan mendapati data pegawainya tiga baris masing-masing baris empat kolom maka objek looping kita evakuasi tr tutup tr nya akan di looping sebanyak data array ada empat ya tiga ya nanti tiga baris jadinya nah untuk scripting php ya ditandai dengan buka tutup php ya buka tutup php kita buat dulu nomor urut karena kalau pakai id ngacak ya ada key yang misalnya dihapus nanti jadi ngacak nah kita buat aja nomor urut nanti di incremental ya nomor urut sama dengan satu lalu looping nya pakai apa for each for each ya ok for for each for each nah ini ya for each ya variable nya apa teman-teman arpegawai 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 aliasnya misalnya P value nya aja ya teman-teman ya key nya gak usah nah blok looping nya ditandai dengan buka tutup pun berawal ya bukanya disini benar tutupnya bukan disini tutupnya ini kita hapus ya tutupnya dimana tutupnya di objek looping objek looping nya tr tutup tr berarti tutup kurung kurawal nya di tutup tr walaupun cuma satu karakter tapi dia milik script php ditandai dengan penanda buka php tutup php lalu tutup kurung kurawal walaupun sekedar apa teman-teman tutup kurung kurawal tapi sekarang ada temannya nih kenapa karena nomor urut nya akan di incremental kan dicetak dulu nanti nomor satu data nama pertama siapa divisinya apa gajinya berapa maka nomor satunya ditambah satu-satu maka di incremental dolar nomor apa plus plus nah gitu ya satu dicetak nanti yang kedua satu tambah satu dua yang ketiga dua tambah satu tiga ya dan seterusnya sampai akhir data re ya baik kolom pertama teman-teman cetak dengan nomor urut mengganti eho apa tanda tanya sama dengan gitu ya kita cetak variable nomor variable apa nomor ya lalu yang kedua nah ini teman-teman masuk ke element re masing-masing ya masuk ke element re masing-masing re nya asosiatif nih kan aliasnya p ya nah p nya mau cetak apa nih p nya di p1 p2 p3 mau cetak yang pertama di kolom kedua apa nih teman-teman nama nah berarti key dari elemen pertama yaitu nama-nama-nama-nama key nya berarti karena re asosiatif di dalam re ada re p merupakan re lalu nanti p1 p2 p3 ada key nya nama-nama-nama re lagi maka kasih kurung siku nah gitu ya ini namanya re asosiatif ya lalu masukkan key nya key nya apa pertama nama nah yang kedua dan ketiga ya teman-teman silahkan masukkan key nya masing-masing yang kedua divisi ya divisi key nya apa disini divisi juga oke nanti disini divisi kecil semua ya divisi divisi jadi P aliasnya nih nanti ada re lagi nah terakhir ya adalah gaji key nya apa disini gaji ngikutin dari re nya masing-masing kan konsisten ya gaji 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 ya kalau menggunakan table pasti ini judul volume ya atau fill baik kasih simbol rupiah boleh ya nah gitu ya kita simpan lalu kita refresh halaman webnya data pegawainya ya perhatikan teman-teman 1 2 3 ini nomor lurut ya nah ini key nama ini key divisi ini key gaji tidak ada pemisah ribuan pak sama garisnya boleh kita tambahkan ya nanti table nya dikasih oh iya border sama dengan satunya gak ada nih border sama dengan satu nah gitu ya kelewat ya sekarang teman-teman kita akan gunakan fungsi yang di define oleh PHP untuk pemisah ribuan kita buka aja dokumentasi utama php.net jadi teman-teman nanti tetap harus kesini ya oh internetnya gak connect sebentar oke saya connect dulu ya oke php.net nah teman-teman harus sering-sering kemari oh sekarang sudah PHP 8 ya kita sih masih 7 tapi gak apa-apa ya kita cari fungsi untuk pemisah ribuan kalau gak salah number format ya grup 1000 jadi untuk ya memisahkan ribuan ada fungsi yang sudah di sudah built-in yang sudah disiapkan oleh PHP yaitu number format nah ini ya kita langsung tembak aja ya contohnya nih ada ya kalau english format nanti seperti ini number format variabelnya 2 digit di belakang koma pemisah desimal koma seperti kita tapi pemisah ribuan disana spasi ya ada lagi contoh lagi yang lain ada gak coba kita lihat ya nanti disesuaikan dengan negaranya oke ini ada contohnya yang oh Perancis ada nih ini Perancis ya kalau Perancis spasi kalau englis malah gak ada ya nah kalau kita ini hampir sama dengan Perancis ya cuma pemisah ribuan kita titik nah ini saya copy aja teman-teman jadi fungsi number format menerima 4 parameter atau argumen ya oke berarti disini yang mencetak apa namanya gaji ini saya kasih number format nah gitu ya number format variabelnya p gaji ini kita ganti ya variabelnya apa nih p gaji p kurung siku associative tadi ya gaji nah gitu ya terusnya 2 digit di belakang koma oke pemisah desimal kita koma pemisah ribuan kita titik nah gitu teman-teman jadi pemisah antar argumen koma berarti yang ini dihapus nih gajinya ya ya oke tutup kurung nah tutup kurung oke gitu ya jadi teman-teman fungsi number format memiliki 4 parameter pertama variabelnya mengikuti seperti yang di atas yes sebelumnya kan hanya p gaji ya cuma ingin dipisahkan dengan ribuan group thousand ya lalu nanti desimalnya 2 digit kalau mau 0 boleh 0 berarti tidak ada desimal ya 2 aja deh kita contohkan ya lalu pemisah desimal koma kita ya dikasih single quote ya lalu koma lagi pemisah kan ada 4 parameter antar parameter antar argumen dipisahkan dengan koma lalu terakhir pemisah ribuan di kita adalah titik dikasih petik lagi single quote lagi baik teman-teman saya simpan lagi saya refresh dulu apakah nanti sudah sesuai atau belum jadi sering-sering kemari ya php.net karena ini dokumentasi utamanya ya refresh nah perhatikan disini sudah pemisah ribuannya titik pemisah decimalnya koma decimal place-nya dulu oke sekarang kita lanjutkan ya dengan fungsi agregat ya di dalam database kita kenal dengan agregat function ada max ada min ada average ya demikian ya nah teman-teman ya di dalam ray pun ada nah jangan sukan-sukan kemari lagi teman-teman fungsi agregat di dalam ray contohnya ya ray apa ini create ray ya disini ada ray kolom dan seterusnya nah teman-teman kita masuk aja ke ray ya nanti ada daftar isinya saya juga gak hafal nah ini teman-teman ya cara buat ray disini sebenarnya ada ya nah ini teman-teman fungsi-fungsinya banyak sekali nanti kita pakai gak semua ya sebagian banyak sekali ya teman-teman ya untuk count nih count seperti excel ada count ada sum ada max ya ada min coba pasti ada ya teman-teman ya nanti dicari aja kayak gitu ada count ada max min dan seterusnya ya R short untuk apa nih untuk sortir ya dari kecil ke besar silahkan nanti di teman-teman teman-teman dilihat ya oke sekarang kita mau teman-teman di area loopingnya mentotal ya di area looping ya teman-teman disini kita ingin mentotal di area looping hati-hati ya kita akan belajar fungsi agregat di ray oke mencari itu dulu tadi ya jumlah elemen ray pakai count ya berarti kita simpan dalam variable jumlah sama dengan count ya count ya ini artinya ray objeknya ini count table ray variablenya apa R pegawai R apa pegawai oke selanjutnya ini teman-teman menghitung total gaji resum ya dollar total ya cuma ini kan ray dua dimensi ya berarti kita gunakan ray merge ya kalau nggak salah ray merge nanti kita lihat dokumentasinya ini menggabungkan ray merge ya atau saya sudah siapkan ya teman-teman di sini nah ini ya bukan ray kolom ya ray kolom kurung R pegawai gajinya yang di total gajinya kalau untuk total resum nanti gaji ya gaji dolar gaji diambil dari kita lihat sini ya jadi kita nanti masukkan count untuk apa menghitung jumlah elemen ray ya lalu oh gaji dari sini kita tentukan dulu kolom mana yang akan di di agregat gaji ray kolom R pegawai gaji karena ini raynya asosiatif ya jadi di R pegawai kan banyak tuh ya teman-teman apa keynya ya tentu saja yang kita agregat yang kita nanti statistik adalah kolom gap gaji ya atau key gaji baik ya ray kolom ini saya copy paste aja biar cepat ya nanti saya jelaskan ya baik teman-teman di dalam di dalam looping ya nanti membuatnya di dalam looping baik saya jelaskan satu-satu pertama teman-teman ya kita harus menutupkan kolom mana yang akan dikalkulasi yang akan di agregat gitu ya yaitu kolom gaji atau field gaji kalau di table ya nah keynya kan gaji ya di sini ya dari R pegawai ya masuk nanti ke pegawainya masing-masing ray kolom diambil dari ray pegawai kolom gaji seperti itu nanti dilihat di dokumentasinya di sini ray kolom contohnya pasti ada di sini teman-teman ya nanti sering-sering teman-teman kunjungi situs resminya ya nah ini ada contohnya ya cuma dia pola lama nih ray ada ray namanya apa ray asosiatif ya id first name last name ya id first name ini apa namanya teman-teman konsisten keynya nah nanti teman-teman untuk mengambil satu kolomnya ray kolom records ini records ya nama raynya oke lalu ya teman-teman di sini mana tadi hmm ya di sini teman-teman panggil apa kolomnya nah ya kolomnya mana tadi di awal-awal nah ya last name dan id ya nanti di print r untuk menyetak ray langsung bisa dengan print r nanti ya last name nanti kecetak last name sama id kalau kita cuma satu ya begitu ya teman-teman ya ray kolom nah selanjutnya sudah ditentukan kolom gaji yang akan dikalkulasi disimpan oleh variable gaji maka kita bisa mensummary kalau di excel sum tapi kalau di php ray sum ya untuk yang lainnya hampir sama count untuk menghitung jumlah elemen ray max untuk mencari nilai tertinggi min untuk mencari nilai terendah ini hampir sama ya seperti microsoft excel agregat function nya ya kalau sama ray sum kalau di php ray sum ya nah yang gak ada teman-teman di ray ini adalah average ya kalau di excel ada fungsi agregat average kalau kita berarti manual totalnya kan udah dapat dibagi jumlah pegawai dengan fungsi count gitu ya lalu teman-teman kita buat ray skalar baru untuk keterangan di bawah nanti di table footer ya art keterangan dengan key dan value key nya total gaji value nya total total gajinya key nya gaji tertinggi value nya max gaji tertinggi ingat ini ray skalar nih karena satu dimensi dengan key yang kita tentukan tidak dimulai dari 0 kan kalau tidak di definisikan misalnya total max min rata-rata sama jumlah tidak di definisikan key nya maka dimulai dari 0 berhubung ini di definisikan key nya key value key value maka key nya berupa apa string ya sampai nanti jumlah pegawai key nya jumlah pegawai ini jml ya dari sini count jumlah pegawai max gaji tertinggi min gaji terendah rata-rata tidak ada average fungsinya ya udah manual aja total gaji dibagi jumlah pegawainya nanti dapat ya nanti teman-teman tinggal buat di table footer ya di table footer di di mercell kita ya baik sama-sama ini sudah kita buatkan ya terakhir kan di table header terusnya table body ya teman-teman sekarang kita buat t-food t-food apa t-food table u footer setelah mapping area teman-teman apa baris ya t-r tutup t-r ya satu baris aja eh berapa baris nih teman-teman banyak baris ya banyak baris ya lalu ada t-h mau t-h atau td biasa nih t-h deh boleh gitu ya t-h nya kan aslinya berapa kolom nih lihat di atasnya aslinya teman-teman empat kolom ya nanti kita mercell ya untuk keterangan tiga kolom jadi satu ya untuk keterangan gaji tertinggi terendah dan seterusnya lalu nanti nilainya satu kolom khusus berarti mercell nya tiga baris eh tiga kolom menjadi satu ya pakai t-h atau td ya bebas t-h di ketak tengah dan tebal nanti ya oke teman-teman seperti ini ini tutup t-h ya harusnya kan empat t-h cuma kita bikin dua t-h aja yang satu di mercell kolomnya untuk menggabungkan kolom apa atribut html nya call span nah ini jangan lupa ya asumsinya sudah belajar juga html ya call span nya tiga kan empat jadinya tiga tambah satu empat nah ini teman-teman kita cetak untuk apa nih untuk ini nih keterangan ya keterangan di for each ya keterangannya disini teman-teman ya ya sudah disiapkan juga sih contohnya ya teman-teman nah ini ya keterangan ya di for each ya di table footer nya t-r tutup t-r lalu keterangan ya di alias kan ya key dari value nya keterangan sama hasil boleh ya berarti yang menjadi area looping blok looping adalah satu baris nanti menjadi berapa baris agregat pangsanya lima berarti lima baris ya kenapa lima disini kan udah ada lima nih satu dua tiga empat lima oke r keterangannya apa objek looping nya teman-teman di table footer tr satu baris menjadi lima baris berarti kita scripting PHP walaupun disini ya mungkin hanya beberapa script PHP tetap dia harus di dalam ya blok PHP ya oke sama-sama for each ya for each nah yang ini kontrol spasi yang ada auto complete nya ya variabel nya apa di atas variabel nya adalah arah keterangan oke dolar ar keterangan aski nya apa ket ya boleh value nya apa hasil hak atau hasil ya hasilnya ya hasil perhitungannya maksudnya begitu ya buka tutup burung kurawal tutupnya dimana di akhir belum looping di tr ini yang satu baris nanti menjadi banyak baris berarti tutup burung kurawalnya teman-teman jangan di sini tapi di akhir objek looping tr ya walau pun cuma satu karakter dia milik PHP di scripting PHP dulu buka PHP tutup PHP sekedar tutup burung kurawal untuk blok looping nya for each ya nah di kolom pertama yang di mercel tiga baris ini kita cetak pengganti eko apa standart nya sama dengan tutup standart nya lebih besar ini kita cetak dolar apa aliasnya ini ket nah ini nih total gaji tertinggi terendah dan seterusnya ket ya ket oke teman-teman lalu kolom kedua yang tidak di mercel sisanya ya adalah hasilnya hasil kalkulasi agregat function ini total max min rata-rata sampai jumlah ya teman-teman sesuai urutan nanti apa aliasnya hasil ya jadi tanda tanya sama dengan tutup PHP lebih besar kita cetak variable hasil ya oke teman-teman seperti itu ya silahkan disimpan save kita lihat hasilnya seperti apa refresh Bismillah nah gitu ya ini besar-besar ya nanti ada belang-belangnya atau warna-warni pakai modul silahkan teman-teman ya ada pemisah ribuannya ini gak ada nih ya teman-teman silahkan nanti diberikan gitu ya boleh disiapkan juga sih di sini ada logik jika keterangannya selain jumlah pegawai gitu ya ya nanti teman-teman dikasih number format kalau yang jumlah pegawai nanti tidak gitu ya hasil ya hasil nih hasilnya berapa orang ya boleh nih saya copy biar cepat ya oke ini saya copy pada kolom ke berapa nih kolom kedua yang tidak di mailset ya selainnya right oke teman-teman berarti ini saya hapus yang tadi hasil ya ya paste ini biar cepat aja ya ada logik jika keterangan kita ket ket ya bisa selain jika ketnya selain jumlah pegawai kita di sini apa oh iya jumlah sama ya jumlah pasti pegawai sama maka teman-teman kita cetak nomor format hasil hasil ya nih ya hasil 2 jijik di belakang koma lalu pemisah desimal koma coba kita nol ya teman-teman kita nol tidak ada desimal please tapi rata-rata nanti kan ada koma-koma oh nambah aja deh ya 2 pemisah desimal koma pemisah dibuat titik ya kalau untuk kolom selain jumlah pegawai tapi kalau jumlah pegawai nanti hasil nanti berapa orang karena di sini jumlah pegawainya ada berapa orang nah demikian ini logik biasa ya if dan else apa biasa buka php tutup php kalau mau dirapikan dulu boleh ini juga sama else berarti kalau kolomnya selain jumlah pegawai nanti hasil aja nggak pakai rp nggak pakai nomor formal ya baik teman-teman ya TH nya nanti rata kanan ya ya boleh berarti line apa right ya satuan ketemu satuan ribuan ketemu ribuan dan seterusnya ya kita simpan teman-teman ya lalu kita apa refresh ya kita refresh nah demikian 2 digit di belakang koma kalau jumlah pegawai 3 orang ya baru 3 ya tambahin aja teman-teman satu nanti disini berubah semua ya boleh kalau mau dites saya mau nambah satu orang pegawai lagi boleh nggak pak oh boleh sekali ya 2 3 ya boleh silahkan untuk membuktikan agregat function nya ini berubah nggak gitu ya ini saya copy saya buat pegawai keempat gajinya misalnya 10 juta nih terakhir ya yang paling besar divisinya keuangan manajer keuangan ya misalnya gitu ya keuangan oke namanya misalnya Inaya gitu ya oke simpan apa yang terjadi teman-teman harusnya berubah menjadi 4 orang ininya berubah semua oke kita lihat nah berubah semua ya seperti itu rata-rata gajinya di kantor sebut 8 jutaan oh kok jumlah pegawainya disini 3 orang harusnya 4 ya oh disini belum dicetak tapi ini udah berubah ya udah berubah teman-teman kita lihat dulu oh belum dimasukkan di r pegawainya ada pegawai baru pegawai 4 dollar P4 lupa dimasukkan ya saya simpan harusnya berubah juga ya baik nanti konsepnya dengan table ya nah namanya belum kecetak datanya belum kecetak kita lihat P4 ya P4 oke teman-teman harusnya sih masuk data baru ya masuk oh ini P3 ini kalau copy paste begitu tuh penyakitnya lupa diganti variabannya ya seperti itu baik disimpan lagi harusnya sekarang datanya baru ya nggak kosong lagi teman-teman nah gitu ya demikian ya teman-teman ya ini memang cukup panjang lebar array intinya kita sudah mengenal array skalar satu dimensi sama array asosiatif yang lebih dari satu dimensi ya demikian teman-teman tetap semangat ya belajar PHP-nya PHP basic-nya ini sudah mulai panjang lebar coding-nya ya karena pembahasannya pun cukup menarik seperti itu kurang lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di video-video selanjutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih